Sidak gas LPG bersubsidi oleh petugas Desperindak Kota Pasuruan, Jawa Timur mendapati penggunaan gas LPG 3 kg di beberapa restoran dan rumah makan. Pemilik diminta membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan gas LPG bersubsidi. Desperindak Pemkot Pasuruan melakukan sidak ke beberapa rumah makan untuk memeriksa penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Petugas mendapati sebuah rumah makan di Jalan Cemara, Kelurahan Bugulor, Pasuruan menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Sidak berlanjut dan kembali mendapati sebuah restoran di Simpang, Jalan Raya, Pasuruan menggunakan gas LPG bersubsidi. Atas temuan itu, Desperindak memberi teguran dan meminta surat pernyataan tidak akan menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Jadi tadi kita temukan adanya masih digunakan LPG bersubsidi dan kita sudah melakukan sosialisasi dengan hubungan agar untuk besok tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi untuk usaha. Memang ada keterlambatan karena di tanggal 19 itu kan ada ligur jadi pertamanya ligur, sehingga agen tidak bisa mendapatkan kuota LPG. Tapi yang terharusnya itu tidak lagi. Selain pemeriksaan kesejumlah pengetahuan yang akan memakan, Desperindak juga melakukan sidak ke beberapa agen gas LPG. Desperindak memeriksa stok gas LPG di agen-agen mengantisipasi kelangkaan gas LPG bersubsidi. Penggunaan gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi atau gas melon hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jawa Samudera, AI News, melaporkan.